Ya, Pak Birsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi lahan gambut yang terbakar tadi malam, kita akan langsung bergabung dengan kontributor MNC Media, Ade Sata. Selamat pagi, Ade Sata. Selamat pagi, Bram. Ya, Ade. Bagaimana kondisi lahan gambut yang terbakar malam tadi? Apakah pagi ini sudah berhasil dipadamkan seluruhnya? Baik, Bram. Memasuki musim kemarau saat ini, kebakaran lantai-lantai lahan di kota Palangkaraya, kembali terjadi. Dan tadi malam, sekitar 6 hektare lahan gambut di jalan Sili Kiriwud, kilometer 18 Palangkaraya terbakar. Dan pagi ini, kondisi lahan sudah sepenuhnya padam, namun masih mengeluarkan asap. Karena kondisi lahan yang terbakar adalah merupakan lahan gambut, ke dalam 2 meter. Asap di wilayah kota Palangkaraya. Bisa dulung? Ya, Ade Sata. Apakah kebakaran yang melanda lahan gambut pada malam tadi, mengakibatkan kabut asap yang menyebar hingga ke pemukiman warga di kota? Baik, Tewi. Kebakaran lahan gambut di kilometer 18, kota Palangkaraya tadi malam itu, berhasil dipadamkan oleh petugas, sehingga tidak menyebar atau merambat ke pemukiman warga. Ya, Ade Sata kain mendapatkan kabar informasi sebelumnya, bahwa diduga adanya pelaku pembakaran dari terjadinya kebakaran lahan ini. Apakah benar demikian? Peran, tadi malam memang petugas kepolisian berjaga-jaga di lokasi kebakaran lahan, namun mereka belum bisa mendapatkan pelaku pembakaran lahan. Karena memang diduga, menurut petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bahwa lahan yang terbakar tadi malam itu merupakan sengaja dibakar. Ini merupakan kebakaran lahan yang pertama atau bertambah hingga dari kemarin hari, Ade Sata? Tewi. Kebakaran lahan yang terjadi tadi malam itu merupakan kebakaran lahan yang kedua. Pertama, dua hari yang lalu, kebakaran lahan juga terjadi di Kecamatan Sebangau. Ade Rekanade, antisipasi apa saja yang telah dilakukan pemerintah setempat atau petugas keamanan setempat agar kebakaran lahan ini tidak terjadi dan terulang-ulang kembali? Baik, Pram. Pemerintah Kota Palangkara dan Provinsi Kalimantan ternyata saat ini sudah melakukan antisipasi agar kebakaran hutan dan hutan di, khususnya di Kota Palangkara tidak semakin meluas. Saat ini sudah dilakukan penyuluhan kepada warga-warga khususnya para pemilik lahan kemudian juga petugas juga telah mendirikan posko, siaga, kebakaran hutan dan lahan agar nantinya seiring dengan musim kemarau ini Kota Cantik Palangkara yang digadang-gadang sebagai wacana Ibu Kota Pemerintahan itu tidak akan mengalami kabut asam. Baik, terima kasih laporan langsung Adesata dari Palangkara, Kalimantan Tengah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Adesata.